Setelah Meta dan Twitter, kini YouTube berencana untuk mengikuti tren dengan membuat non-fungible token atau NFT. Hal itu merupakan bagian dari fokus YouTube di tahun 2022 ini. YouTube juga akan menerapkan dasar teknologi kripto, termasuk NFT dan Decentralized Automanous Organization. Dilansir Kompas.com, CEO YouTube Susan Wojciki menyampaikan informasinya. Pihaknya akan membuat NFT lantaran token kriptografi yang mewakili suatu barang yang dianggap unik. Hal itu diungkapkan dalam sebuah surat terbuka. Surat tersebut berisi tentang keinginan YouTube untuk fokus pada perluasan ekosistem untuk membantu kreator konten, memanfaatkan teknologi baru seperti NFT. Hal itu juga dianggap memungkinkan para kreator menjadikan klip video atau konten lainnya di YouTube sebagai NFT. Pastinya dengan begitu terdapat pendapatan untuk kreator dan juga pihak YouTube. Sebab YouTube akan mendapat bagian dari potongan penjualan NFT tersebut. Penjualan NFT YouTube disebut memiliki potensi yang besar, terutama untuk beberapa video yang paling unik. Sebagai contoh, video asli Charlie Beat My Fijar dijual sebagai NFT dan terjual sebesar 761 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 10 miliar rupiah lebih. Atas dasar tersebut, YouTube memiliki rencana membuat NFT itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!